Intro Baik pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan TVR Palemen dan saat lagi kita akan menyaksikan bersama siaran langsung diskusi forum legislasi di ruang media center di PRRI dimana dalam diskusi kali ini akan membahas terkait dengan urgensi rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana nah RU ini nantinya akan menjadi payung hukum untuk memberikan efek jarak kepada para koruptor nah karena di dalamnya akan mengatur terkait penyitaan aset milik pelaku kasus korupsi yang dicurigai ke dalam dakwaan dan tentunya pemirsa diskusi ini akan dibahas oleh beberapa narasumber nah disini ada dari komisi 3 anggota komisi 3 DPRRI yaitu Bapak Nasir Jamil dari fraksi PKS dan juga ada dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham yaitu Asep Nona Mulyaina dan pengamat hukum dari Universitas Teri Sakti yaitu Abdul Fikar Hajar dan diskusi ini akan dimoderatori oleh Frederick Batari dari jurnalis KWP baik tanpa berlama-lama lagi pemirsa marilah kita saksikan seperti apa diskusi rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana pastikan anda tetap bersama kami di TV Parlamen selamat menyaksikan baik selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua kira ini diskusi yang luar biasa sesuai temanya Urgensi RU Perempasan Aset Tindak Pidana ini tersenggara atas kerjasama pengurus koordinat Pertama Parlemen dengan Biro Pemerintahan DPRRI saya kira kita nantikan artisan pada pengurus dari kejadianan juga kami ucapkan terima kasih kehadiran narasumber kita saya ingin perkenalkan dari segi pun tidak asing yang pertama Andota Komisi 3 DPRRI Pak Nasir Jami terima kasih Pak Nasir lebih Abdul lagi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera kita memberikan aplikasi yang kedua pengamat hukum dari Universitas Teri Sakti Abdul Fikab Hajar dan seyogjanya adalah Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian 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 Kepungan HAM Pak Aset Nangna Mulyana tetapi last minute ada konfirmasi sedang berhalangan ada rapat di serta saya kira tidak mengurangi kualitas diskusi kita dari narasumber yang hadir saya sebelum persilahkan pada nanti Pak Nasir bahwa RU ini sebenarnya sudah cukup lama saya membaca Naskah Akademik sudah mulai tahun 2012 lalu kemudian menerucut masuk di Prolegnas 2022 dan tahun ini masuk di Prolegnas 2023 saya kira untuk perintah pertahuan juga pada tahun tanggal 20 September 2012 telah mengelar diskusi yang sama artinya menunjukkan kenapa diperlagi lagi menjadi tema ada sangat penting saya kira mungkin untuk elaborasi lebih lanjut bagaimana perkembangan RU ini di DPR karena ini menjadi usul inisiatif pemerintah seperti apa perkembangannya berangkali Pak Nasir bisa elaborasi lebih jauh? kita akan efektifkan waktu 10 menit perangkat ya Pak Nasir lalu dilanjutkan Pak Pikal baru setelah itu kita buka sesinya silahkan Pak Nasir baik terima kasih presidenya ikan sempat ikan gabus makin cepat makin bagus belum itu tadi ya berarti berarti presidenya ikan sempat ikan gabus makin cepat makin bagus jadi kalau 10 menit terlalu lama kita cepatkan jadi 5 menit baik terima kasih saya hari ini memang kalau anda mau menang-menangnya pembacakan aset saya dibacak datang kemarin jadi kan saya aset juga ini sebenarnya jadi ya aset daerah dan aset bangsa juga jadi saya dibacak makanya pembajakan aset apalagi di depan ada untuk rasa besar kemudian juga hujan menduyur kota Jakarta dan sekitarnya maka suasana DPR juga sudah suji karena sedang melakukan reses di daerah pemilihan yang masing-masing jadi saya dibacak dalam selada putih kemarin saya gak tahu beliau ini dibacak atau tidak seingat saya memang pada tahun 2022 yang lalu tepatnya di bulan 9 kita juga bicara soal ini waktu itu ada Pak Arsul yang kemudian ada Pak banyak besar kemudian 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 dia amat supargi kemudian salah saya kita bicara undang-undang itu dan memang hari kini perjalanannya seperti sipun jadi perjalanannya seperti sipun mungkin juga pakai pasapah alon-alon aset rapor biar lambat asal selamat makanya ini adalah undang-undang atau rancang undang-undang inisiatif dari pemerintah tapi seperti saya katakan tadi jalannya seperti jalan sipun lambat sekali karena memang ada kalau pirang ini seperti senjata makan kuat atau kemana undang-undang ini mau diarahkan sebab yang punya aset kan orang yang punya kuasa kan begitu orang yang punya kuasa mana punya aset jadi orang yang banyak aset itu adalah orang yang punya kuasa karena itu dikhawatirkan rancang undang-undang ini mengarahkan kepada orang-orang yang punya kuasa termasuklah gedung ini kan begitu di gedung ini kan banyak kuasa kuasa membuat anggaran kuasa membentuk undang-undang dan kuasa untuk melakukan pengawasan sementara di seberang sana ada kuasa untuk menggerakkan ya sumber daya manusia dan kemudian mengeksekusi anggaran-anggaran yang telah disepakati dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara kalau itu dalam skala nasional nah oleh karena itu memang aset ini biasanya dimiliki oleh orang yang punya kuasa dan kekuasaan itu cenderung korup begitu ya Pak Fikar ya kekuasaan itu cenderung korup nah sehingga ini seperti apa urut-urutannya begitu ya bahwa orang yang punya aset adalah biasanya pada umumnya orang yang punya kuasa orang yang tidak punya kuasa itu gak punya aset ya jadi semakin besar kekuasaannya semakin besar potensi dia untuk mendapatkan aset semakin besar kekuasaannya maka semakin besar potensinya untuk melakukan penyimpangan ya atau power attend korup oleh karena itu rancang undang-undang ini adalah inisiatif pemerintah jangan-jangan jangan-jangan nih jangan-jangan pemerintah juga menyesal menyesal kemudian menyodorkan rancangan undang-undang ini ya jangan-jangan ya jangan-jangan nama juga jangan-jangan berarti kan bisa jadi ya bisa jadi tidak begitu oleh karena itu memang dalam konteks apa namanya pencegahan dan pemberantasan tidak pidana apakah itu tindak pidana korupsi atau terorisme ya atau kejahatan-kejahatan lainnya yang disitu ada potensi ya penggelapan aset maka sebenarnya rancangan undang-undang ini sangat strategis ya kalau kita ingin ya ingin kemudian aset-aset itu tidak hilang ya dan kita tahu hari ini bahwa institusi penegak hukum berlomba-lomba untuk menyelamatkan aset negara ya dan itu bisa menjadi penerimaan negara bukan pajak ya jadi KPK misalnya ya kemudian kejaksaan kepolisian ya itu berlomba-lomba bagaimana caranya melakukan apa yang disebut dengan recovery aset ya dan bahkan ada tim waktu itu seingat saya dikejaksaan untuk melacak ya bukan hanya melacak para buron ya yang masuk daftar pencarian orang ya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi tapi juga melacak aset-aset ya para buron ya tipikor tersebut ya mereka bisa jalan kemana-mana itu ya untuk melacak aset-aset yang dimiliki oleh para buron yang masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi misalnya oleh karena itu memang di satu sisi kita punya undang-undang besar dalam pasal 28 A ya sampai J itu mengatur hak-hak ya yang dimiliki oleh seorang warga negara termasuk hak pemilikan harta sehingga hak pemilikan harta ini memang tidak sembarangan juga kemudian bisa dirampas ya tapi kalau kita mencermin kepada putusan mahkamah konstitusi tentang hukuman mati ya dimana waktu itu mahkamah konstitusi menolak ya terkait dengan upaya untuk meniadakan hukuman mati di Indonesia salah satu alasan yang disampaikan oleh mahkamah konstitusi waktu itu adalah bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi itu tidak memiliki kemutlakan jadi tidak mutlak ya tidak mutlak hak asasi itu jadi hak asasi itu kemudian dibatasi oleh undang-undang ya jadi hak hak-hak yang diatur oleh konstitusi terhadap warga negara itu ya bukanlah sebuah kemutlakan ya misalnya orang menentang hukuman mati misalnya karena ada hak hidup ya hak hidup yang tidak boleh ya dicabut ya atau direnggut oleh siapapun ya oleh sebab itu kenapa kemudian ada pro kontra soal hukuman mati misalnya ya masih pun ada sebahagian misalnya agak lebih setuju kalau misalnya dalam kasus-kasus pembunuhan berencana terorisme narkoba dan lain sebagainya termasuklah korupsi di dalamnya kan diatur juga ya bahwa orang yang korupsi dalam negara dalam keadaan bahaya kemudian negara dalam keadaan resesi ekonomi negara dalam bencana itu bisa dihukum atau bisa diancam dengan hukuman mati jadi kembali ke soal perampasan aset ini sekali lagi itu saja bagi saya sederhana logikanya bahwa yang punya aset adalah orang yang punya kuasa orang yang berkuasa potensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya oleh karena itu perlu satu peraturan perundang-undangan agar kemudian orang-orang yang punya kuasa ini kemudian tidak menyalahgunakan atau menggelapkan atau mencuri aset ya aset itu bisa aset yang bergerak dan juga bisa aset yang tidak bergerak saya termasuk aset yang bergerak kita ini termasuk aset yang bergerak dan memang tidak bisa dihargai Pak Fikar kalau misalnya ada yang mau beli walaupun memang kalau di dunia sepak bola bisa saja Ronaldo dibeli sekian triliun misalnya siapa ya itu dia punya keahlian oleh karena itu sekali lagi ini menjadi penting karena memang kekuasaan itu harus salah satunya harus diawasi termasuklah aset-aset yang dimiliki oleh para yang punya kuasa nah karena itu sekali lagi saya lihat perjalanannya ya tadi ditanya perjalanannya ya tadi itu dia masih masih dalam daftar program legislasi nasional tapi sepertinya ya yang yang sering saya sebutkan mengutip almarhum Sultan Batu Gana ngeri-ngeri sedap juga ya ini ngeri-ngeri sedap juga bahas undang-undang ini ya kan nanti udah awak bahas kena pula sama awak kira-kira begitu ya kan kira-kira begitu nah jadi oleh karena tapi ya tentu saja itu hal-hal yang tidak bisa dijadikan alasan ya karena memang kita lihat indeks persepsi korupsi kita kemarin turun ya turun dan kita juga prihatin bahwa Indonesia masih dianggap negara yang belum bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme nah karena itu mengatur aset pada pada dasarnya adalah mengatur kekuasaan ya jadi kekuasaan itu harus diatur harus dibatasi dan harus diawasi ya nah oleh karena itu di beberapa negara itu sangat ketat soal kepemilikan aset ini ya bahkan kalau misalnya kita lihat ya di Jepang misalnya ketika orang membeli mobil itu syaratnya banyak sekali ya banyak sekali ya sehingga kemudian negara bisa memantau orang tersebut ya kalau kita kan agak berbeda ya di rumah itu bisa 4 atau 5 mobil misalnya itu yang membuat kenapa kemudian jalan macet terus gitu ya karena transformasi umumnya memang belum baik di tempat kita jadi itu jadi mudah-mudahan ya kita dorong agar jalan siput ini berubah menjadi jalan cepat saya gak tahu binatang apa yang paling cepat ya kalau siput kan indetik binatang yang paling lambat ya yang paling cepat saya gak tahu apa apakah leopard ya apakah kemudian singa ya harimau ya atau binatang lainnya yang paling cepat ya apakah kangguru dan lain sebagainya ya mudah-mudahan rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak dimaksud ya untuk mengancam ya kepemilikan seorang warga negara tapi ini adalah bahagian ya untuk ya untuk kemudian mengembalikan ya aset-aset yang ya disalahgunakan oleh orang yang punya kuasa jadi aset apa kekuasaan dan aset atau aset dan kekuasaan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan saya kembalikan ke moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih Pak Nasir RU ini sangat penting ada dua frase yang saya bisa ini untuk sebelum menanggapi Pak Pak Fikard frase tentang ibarat senjata makan tuang atau tadi bawa wanti-wanti ini lalu kemudian agak nyambung dengan frase berikutnya berjalan seperti siput agak lambat apakah dua hal ini paralel atau seperti apa mungkin nanti silahkan di elaborasi atau pandangan dari perspektif akademis silahkan Pak selamat siang ya judul diskusi ini perampasan aset ya melihat terminologinya yang terminologi yang digunakan perampasan itu kan kata yang sebenarnya melawan hukum sebenarnya merampas tapi saya kira tidak dimaksudkan untuk itu karena pada kenyataannya dalam penegakan hukum existing sekarang pun ada sebenarnya ada institusi atau lembaga untuk perampasan aset ini yaitu lembaga penyitaan lembaga penyitaan dan apa namanya pelelangan gitu ya melelang hasil sita itu ada ya cuma yang memiliki cuma penegak hukum dalam hal ini adalah kejaksaan KPK dan pengadilan yang paling absah sebenarnya pengadilan karena pengadilan bisa langsung menjual bisa langsung melelang menyita dan melelang tapi kejaksaan dan KPK itu hanya menyita karena kalau belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga tidak bisa karena relasi kepemilikan dengan orang yang disangka melakukan tindak pidana pun belum bisa diputus sebelum ada putusan pengadilan meskipun statusnya itu disita penyitaan tidak membuat halal mengalihkan barang itu kepada kepemilikannya sita itu sementara tidak bisa dipindah tangankan itu pengertian sita itu nah jadi sebenarnya harus judul diperjelas apa sebenarnya yang kita maksud dengan apa namanya apa tadi pak perampasan aset perampasan aset kalau lupa jadi apa yang dimaksud dengan perampasan aset gitu karena perampasan aset secara yuridis itu dimiliki kewenangannya oleh pengadilan ya menyita melelang ya terutama hasil kejahatan gitu tapi saya kira pasti ya kalau kita pakai terminologi perampasan aset itu pasti yang dimasukkan adalah aset-aset hasil kejahatan kan begitu ya aset-aset hasil kejahatan karena disitu ada upaya paksanya perampasannya gitu nah sekarang mau kita tempatkan dimana itu pengertian perampasan ya apakah dia menjadi lembaga sendiri ya tanpa proses peradilan umpamanya apa kejaksaan KPK bisa menyita bisa merampas aset gitu ya kemudian aset itu menjadi milik negara umpamanya seperti itu nah apakah itu yang yang dimasukkan dengan nanti apa perampasan aset gitu karena selama ini aset yang disita ya dan dirampas oleh penegak hukum pada akhirnya harus melalui putusan pengadilan ya kan kalau secara biasa aset itu berpindah tangan kalau ada lembaga jual belinya pinjam meminjam terus apalagi pokoknya ada ada lembaga antaranya gitu ya ada hubungan ada peristiwa hukumnya nah atau putusan pengadilan baru bisa disita atau bisa dilelang gitu nah apa kemana ini arah pengertian merampas aset itu apakah kewenangan ini kemudian akan diberikan pada satu lembaga tertentu yang khusus akan didirikan seperti KPK khusus merampas aset negara lembaga perampas aset negara atau lembaga apalah namanya atau mau ke arah sana itu artinya kita menciptakan sistem atau lembaga baru di dalam penegakan hukum karena pada dasarnya di dalam penegakan hukum baik perdata maupun pidana kalau perdata itu sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan menyita melelang memberikan hasilnya pada yang berhak itu kewenangannya pengadilan tapi kalau di pidana itu penegak hukum kejaksaan KPK polisi itu bisa merampas aset tersangta atau terdakwa bisa merampas tetapi tetap ketika akan dipindah tangankan harus juga melalui putusan pengadilan nah itu mekanisme yang yang biasa gitu nah dengan kita mengusulkan adanya undang-undang perampasan aset apakah juga undang-undang ini akan melegalkan umpamanya begitu aset dirampas oleh negara kemudian ada prosesnya apa ada prosesnya lagi itu langsung menjadi milik negara tanpa harus ada proses peradilan nah itu juga masih jadi pertanyaan gitu tapi itu pasti melanggar ajas bahwa kita ini negara hukum gitu ya kan karena peralihan kepemilikan itu pasti harus ada lembaganya gitu ya apakah sewa-menyewa jual-beli pinjam-meminjam atau putusan pengadilan gitu jadi berpindahnya kepemilikan satu aset kepada apa dari satu pemilik kepada pemilik yang lain itu harus diperantarai oleh apa kelembagaan jual-beli pinjam-meminjam putusan pengadilan atau apapun namanya begitu itu yang yang apa harus kita juga pertanyakan ya kalau pun ada umpamanya perampasan aset ya di satu sisi kan kepentingannya begini dijaga kepentingan hak-haknya masyarakat di satu sisi di sisi lain kita juga memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset masyarakat nah hanya tinggal nambahin aset yang mana kan gitu nah kalau asetnya adalah aset hasil tindak pidana saya kira gak ada masalah selama ini kejaksaan memang punya itu hanya memang mungkin kejaksaan kurang aktif gitu ya kurang aktif dia hanya menjita aset-aset yang memang jelas-jelas ada perkara ada perkara korupsinya atau ada perkara pidananya karena itu menjadi dasar kewenangannya gitu ketika ada perkara dia bisa menjita bukan merampas juga ya yang merampas yang menentukan bisa dirampas atau tidak akhirnya pengadilan gitu nah saya kira ide mengenai undang-undang perampasan aset saya kira bisa mengawinkan kewenangan-kewenangan itu apakah umpamanya undang-undang bisa dipersamakan dengan putusan pengadilan nantinya ya bunyi undang-undang di dalam perampasan aset itu sama dengan putusan pengadilan jadi tinggal mengeksekusi itu istilahnya tinggal merampas gitu nah persoalannya adalah tetap harus ada prosesnya ya jadi tidak semua aset kan masyarakat atau bahkan kita sendiri kan punya hak asasi juga atas atas hak milik kita kan gitu dan harus diludiku juga oleh negara nah karena itu harus ada keseimbangan di satu sisi ada perlindungan terhadap aset masyarakat ya termasuk masyarakat yang melakukan sindang pidana di sisi lain juga kita memberikan keleluasaan kepada negara untuk merampas asetnya tetapi tetap harus ada dasarnya gitu ya kalau selama ini dasarnya adalah putusan pengadilan ya mungkin nanti teman-teman anggota DPR akan berpikir apa kira-kira dasar yang bisa diletakkan yang setara dengan putusan pengadilan kalau di dalam perkara apa namanya apa perdata hubungan antara orang ya itu ada lembaga yang namanya parate eksekusi itu adalah perjanjian yang tidak harus pakai proses peradilan perjanjian yang dibuat di notaris yang bisa langsung eksekusi tidak harus ada proses pengadilan yang panjang nah saya kira itu bisa jadi modus gitu ya menciptakan lembaga itu di di apa di area pidana di area perdata itu itu hubungan antara orang per orang ada yang namanya parate eksekusi itu tetapi di pidana mungkin nanti akan ada di undang-undang yang baru ini ada satu institusi atau lembaga yang memberikan di satu sisi memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset masyarakat dengan syarat umamanya aset itu memang hasil tindak pidana gitu ya di sisi lain juga undang-undang itu memberikan kewenangan kepada negara atau memberikan hak kepada negara itu menjadi menjadi tanpa proses peradilan itu menjadi haknya negara gitu nah itu yang saya kira problemnya disitu karena kalau harus pakai putusan pengadilan perampasan aset sampai sekarang ada namanya sita ya sita apa menyita kemudian melelang itu kan merampas juga sebenarnya tapi tetap harus ada dasar putusan pengadilannya kalau itu nah sekarang bagaimana menciptakan satu lembaga yang bisa merampas aset tanpa harus ada putusan pengadilan tapi kuat secara hukum artinya ada dasar sosiologisnya ada dasar juridisnya juga gitu umpamanya aset yang bisa disita adalah aset yang didapatkan dari kredit umpamanya iya kan sehingga bank yang menjadi korban kredit macet itu bisa menyita langsung bisa pakai melalui lembaga perampasan aset bisa menyita langsung karena memang diketahui itu miliknya bank umpamanya bisa seperti itu ya tapi bisa juga pakai modus-modus lain itu tergantung teman-teman di DPR nanti merumuskan kira-kira modus-modus apa yang bisa memberi kewenangan kepada negara untuk merampas aset dari masyarakat tanpa proses hukum yang panjang sebenarnya intinya itu intinya tanpa proses hukum yang panjang tapi bisa langsung di aset tapi itu pun kalau kita letakkan pada sistem penegakan hukum kita tetap tidak menutup kemungkinan orang yang dirampas asetnya mengajukan keberatan ke pengadilan ya itu pasti apa tetap bisa jalan gitu itu gak apa-apa ya itu memang mekanisme sejak dulu sejak mekanisme hukum pendata tetapi itu tadi kalaupun harus ada lembaga baru yang disebut tadi lembaga perampasan aset itu maka yang dasarnya sama dengan kekuatan kekuatan putusan pengadilan maka juga harus diperhatikan hak-haknya orang yang dirampas umpamanya memberi definisi yang jelas terhadap status aset yang akan dirampas gitu umpamanya aset itu kalau sekarang pada contoh yang paling sederhana adalah kredit mobil umpamanya ya kredit mobil juga kan sebenarnya perampasan aset itu itu udah terjadi Pak dep kolektor tuh udah ngambil mobil-mobil kredit itu udah tanpa halus pengadilan ya sudah bisa merampas mobil-mobil itu ya terjadi di dalam masyarakat terjadi sebenarnya cuma belum ada lembaga yang yang melegalkan gitu ya dan itu bisa melawan hukum juga ya yang merampas itu bisa ke polisi karena kepemilikan mobil itu kan sudah pindah sebenarnya sudah pindah pada debiturnya sudah pindah namanya hanya belum lunas gitu yang belum lunas kan cara pembayarannya tapi kepemilikannya kan sudah pindah nah ketika ini dirampas itu jadi pidana gitu nah terobosan mungkin akan dilakukan oleh undang-undang perampasan aset ini tanpa harus ada proses peradilan terhadap aset-aset tertentu nanti dikualifikasi oleh lebih teknis gitu bisa dirampas oleh negara atau bisa dirampas oleh lembaga yang memberikan kredit dan sebagainya saya kira ini pikiran baru untuk mempercepat ide baru dari DPR ini untuk mempercepat roda perputaran ekonomi supaya dua-duanya terlindungi masyarakat di satu sisi terlindungi dalam berusaha di sisi lain juga negara melalui lembaga-lembaga ekonominya juga bisa mempertahankan kehidupan kelembagaannya supaya tidak bangkrut ada keseimbangan antara hak masyarakat dengan hak negara dan undang-undang perampasan aset hendaknya mengakomodir dua kepentingan itu saya kira dari saya begitu terima kasih Pak Eko Pak Daniel yang lain lagi boleh silakan Pak Eko dulu terima kasih nama saya Eko dari Suara Investor Mas Nasir dan Pak Fikar saya belum jelas benar soal undang-undang perampasan aset apakah undang-undang ditujukan kepada individu-individu apakah juga ditujukan kepada korporasi yang sudah jendakan tersangka terus yang kedua misalnya saya dan Jon nih Pak punya aset di Singapura apakah aset yang disana bisa dirampas juga kan itu sulit sekali saya mohon penjelasannya makasih Assalamualaikum Terima kasih investor ke Singapura silakan Pak Daniel terima kasih saya Daniel dari Harian Terbit bicara tentang penyitaan aset ini Pak perkenalkan nama saya Daniel Harian Terbit itu kalau kita telusuri untuk kepentingan publik itu cukup banyak aset-aset yang disita itu tidak jelas Pak banyak pemberitaan tidak rinci dan kita kalau kita lihat di direktornya Mahkamah Agung juga tidak sampai ke pengadilan contohnya misalnya diantaranya yang saya tahu itu seperti misalnya kasus penyitaan aset Freddy Budiman itu ada puluhan miliar nah disitu kalau kita cek sampai ke beberapa informasi itu ngambang bahkan tidak menerima saling lempar gitu misalnya Freddy Budiman itu tidak tidak selesai juga Pak ditambah lagi yang triliunan sudah disita oleh Satgas BLBI itu katanya agak rancu dalam pemberitaan jadi berarti belum semua aset yang memang masih ada yang bersalah tetapi asetnya belum disita gitu ya nah itu aja dulu Pak kira-kira sepengetahuan Bapak-Bapak di depan ini yang mungkin lebih banyak datanya daripada saya mungkin bisa dijawab terima kasih terima kasih Pak Dania silakan saya eric lintas lampung.com saya ingin menanyakan dua pertanyaan pertama adalah apakah nanti RUI ini akan menimbulkan masalah hukum baru kemudian kedua adalah kasus yang hangat sekarang ini Rafael terkait dengan kasus Rafael ini apakah masuk ke palitan penyitaan atau perampasan nantinya seperti kasus-kasus Rafael seperti ini dan itu mungkin banyak yang terjadi di petinggi-petinggi kita di berbagai kini saya kira itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih saya tidak mengulangi lagi pertanyaan bisa langsung di respon ditujukan individu atau korporat silahkan Pak jadi memang kita bisa pahami kalau kemudian rancangan undang-undang ini jalannya seperti siput pertama dikhawatirkan akan muncul permasalahan baru kalau kemudian undang-undang ini dibahas dan kemudian disahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fikar tadi itu memang satu hal yang patut untuk dicermati oleh pembentuk undang-undang saya juga mau bilang tadi tapi sudah dahulu beliau bilang soal debt collector itu adalah contoh perampasan aset meskipun tadi soal kepemilikan sudah berpindah hanya tinggal soal teknis pembayaran tapi di satu sisi memang debt collector itu adalah contoh nyata para perampas aset kalau merampas itu kan harus kasar dikit harus nakut-nakuti wajah agak seram dikit badan tegap kira-kira kalau badan-badan kurus mukanya culun gak mungkin dia bisa merampas gak mungkin dia bisa jadi debt collector karena itu dipilih lah orang-orang yang agak sangar-sangar dikit ya kan makanya kalau orang-orang sangar itu kalau minum sangir dia aja udah aman dia ada kopi sangir namanya oleh karena itu saya katakan bahwa selama ini memang ada upaya upaya penegakan hukum melalui TPPU misalnya TPPU itu kan menggelapkan aset dia mencuci dalam konteks menggelapkan asetnya jadi hasil kejahatan dia gelapkan dan kemudian diistilahkan dengan pencucian uang dia gelapkan dalam bentuk aset-aset lainnya sehingga kemudian diharapkan tidak ada jejak hasil kejahatan yang dia dapatkan dengan aset yang dia miliki oleh karena itu TPPU hadir untuk mencari itu dan biasanya TPPU itu harus ada apa namanya tindak pidana utamanya dulu jadi tindak pidana utamanya itu kemudian diatur juga ada beberapa tindak pidana utama yang menjadi alasan untuk kemudian masuk ke dalam wilayah tindak pidana pencucian uang itu juga sebenarnya bahagian dari cara untuk merampas aset dan itu sudah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia lalu ada juga pembuktian terbalik dimana terdakwa itu disuruh untuk menjelaskan bahwa apa yang dia miliki itu tidak merupakan hasil dari kejahatan kan begitu dia berusaha untuk menegasikan apa yang disampaikan oleh penuntut penuntut umum bahwa aset-aset yang dia miliki itu adalah bahagian dari kejahatan kemudian hari ini muncul lagi istilah perampasan aset oleh karena itu yang saya katakan tadi di satu sisi kita bisa mengerti kenapa jalannya seperti jalannya siput karena dikhawatirkan tadi itu tapi di sisi lain seperti saya katakan tadi bahwa yang punya kuasa itu bisa individual dan bisa juga dia kolektif jadi bisa saja kolektif ini mereka berhimpun dalam satu korporasi berhimpun dalam satu korporasi dan soal korporasi ini juga sudah ada sudah ada satu aturan dari makam agung terkait dengan kejahatan korporasi dan selama ini memang lebih kepada soal lingkungan korporasi korporasi yang membakar hutan membalak hutan dan lain sebagainya sehingga korporasinya juga itu dikenai di undang-undang Kau FAPI baru juga diatur soal korporasi yang ikut melakukan kejahatan terutama kejahatan pengerusakan lingkungan oleh karena itu dalam pandangan saya bisa saja kemudian ini diarahkan untuk individual untuk pribadi dan juga kolektif karena apalagi kalau dia kemudian bersama-sama bersama-sama melakukan kejahatan jadi seperti saya katakan kita juga masih merabah-rabah soal ini kita masih merabah-rabah sebab seperti apa sebenarnya perampasan aset tapi yang saya yakini bahwa orang yang punya aset itu adalah orang yang punya kuasa itu yang saya yakini nah oleh karena itu bagaimana kemudian mekanisme instrumen hukum perampasan aset ini diterapkan apakah tadi kata Pak Fikar harus ada satu misalnya lembaga yang melakukan perampasan ini nah biasanya eksekusi itu kan pengadilan dibantu oleh aparat kepolisian mengeksekusi aset-aset terpidana nah ini kan dilakukan oleh institusi pendagang aku jadi karena ya karena belum jelasnya ya arah dan model perampasan aset ini sehingga ya rancang undang-undang ini masih tertatih-tatih jalannya ya karena begini kadang-kadang kan kita suka latah ya ketika ada isu lalu kemudian kita buat ya ketika didorong-dorong kemudian kita buat setelah itu sudah selesai ya jadi misalnya kita kan sering misalnya ketika ada kejadian baru respon kan begitu ya ketika misalnya di Direkturat Jenderal Pajak banyak pegawainya pakai motor gede ya kemudian ada klubnya lalu kemudian Sri Muryani bilang bubarkan ya kan nah pertanyaannya selama ini apa Bu Sri gak tahu apa kan kira-kira begitu mungkin kalau gak ada kejadian itu gak dibubarkan kira-kira begitu kan kita kan suka latah ya suka latah ketika ada itu laku kemudian dibubarkan ya nah padahal mereka gak ada kaitannya mungkin ya tapi ya begitulah ya di negeri ini jadi bisa jadi rancang undang-undang perampasan aset mungkin karena ya dalam dalam pertemuan-pertemuan internasional berangkali ya Indonesia didesak ayo kalian buat dong ya RU perampasan aset dan sebagainya ya diterima kemudian cara mengeksekusinya yang hari ini masih dipikirkan agar tidak menimbulkan masalah baru jadi memang ini sesuatu yang belum jelas seperti apa modelnya arahnya ya oleh karena itu memang perlu dielaborasi ya perlu didiskusikan ya sehingga kemudian hak-hak kepemilikan meskipun bukan bukan sebuah kebutelakan sebagaimana diatur dalam konstitusi itu kemudian tidak ya diganggu ya oleh membuat kebijakan ya pada dasarnya hak kepemilikan ini ya ya adalah hak ya yang kemudian oleh negara harus dilindungi ya nah karena itu sekali lagi memang ini jalan panjang dan RU perampasan aset ini muncul kembali ketika muncul kasus pegawai ya Direkturat Jenderal Pajak Rafael misalnya yang punya harta kekayaan yang disebut-sebut mengalahi Sri Mulyani dan Jokowi Dodo tapi jumlahnya beda-beda tipis saja beda-beda tipis ya antara Pak Jokowi dengan Rafael beda tipis saja dengan Sri Mulyani juga beda-beda tipis ya nah oleh karena itu orang kemudian berpikir dari KPK juga katanya akan memanggil dan bersambutan untuk menanyakan aset dan sebagainya lalu ada komentar juga bahwa ada transaksi-transaksi yang diduga mencurigakan dari apa yang ditemukan dalam transaksi keuangan milik Rafael jadi jadi akhirnya memang kasus Rafael dan anaknya itu kemudian mengingatkan orang terkait dengan undang-undang ya rancangan undang-undang perampasan aset tadi itu jadi memang secara kasar atau secara kasat mata secara sekilas ya seolah-olah kalau namanya perampasan aset ya dirampas tapi kan ini negara hukum ya kita kan negara hukum merampasnya juga dengan cara cara hukum ya bukan dengan cara-cara di luar hukum gitu nah selama ini kan sudah dilakukan juga mekanisme perampasan aset atau penyitaan aset lewat mekanisme penegakan hukum nah oleh karena itu saya bisa pahami di satu sisi ya kenapa jalannya seperti jalannya siput ya karena kita sepertinya juga kebingungan ya mau diapakan ya rancangan undang-undang perampasan aset tadi ya paling tidak makin lama rancangan undang-undang ini dibahas maka para yang punya kuasa sedikit lebih tenang kira-kira begitu ya mereka sedikit lebih tenang ya karena mereka juga khawatir juga ini undang-undang ini mau kemana diarahkan kira-kira begitu nah mudah-mudahan saja ya ada kejelasan dan mencerminkan bahwa negara kita adalah negara hukum kalaupun merampas aset dari sebuah kejahatan maka itu dilakukan melalui proses penegakan hukum ya bukan main rampok-rampok saja kira-kira begitu dan itu bagi saya menjadi catatan penting nah karena itu kita dorong pemerintah untuk lebih melakukan diseminasi terkait dengan rancangan undang-undang ini ya sehingga kemudian rancangan undang-undang ini tidak menimbulkan ya masalah baru dalam penegakan hukum di Indonesia apalagi kalau nanti dikaitkan dengan ya KUHP yang baru saja disahkan dan rencana perubahan hukum acara pidana kita dan juga hukum perdata kita demikian saya kembalikan ke moderator mohon maaf mungkin boleh penegasan saja status RU saat ini karena ini tadi mewanti-wanti jalan seperti biar publik mendapatkan informasi misalnya draftnya terlambatnya dari DPR atau sudah di tangan DPR karena sama-sama punya kuasa ini bisa mempercepat bisa juga memperlambat sebenarnya kalau misalnya satu rancangan undang-undang sudah masuk dalam program legislasi nasional maka dia sudah ada NA dan draftnya itu syaratnya syaratnya itu jadi kalau belum ada syarat belum ada NA dan draft itu gak bisa masuk dalam program legislasi nasional saya tidak tahu persis apakah memang naskah akademis dan rancangan undang-undang itu ada tapi setahu saya naskah akademis itu sudah banyak beredar tapi rancangan undang-undangnya yang belum saya dapat jadi filosofi daripada rencana pembentukan undang-undang ini terkait dengan bagaimana untuk menghadirkan ke Indonesia yang lebih baik Indonesia yang bisa aman dari orang-orang yang ingin menggelapkan aset aset yang itu sebenarnya adalah tanggung jawab dia untuk menyelamatkan aset itu jadi NA dan draftnya harusnya sudah ada tapi yang saya tahu selama ini adalah naskah akademisnya tapi saya juga belum dapat resmi ya naskah akademis daripada rancangan undang-undang perampasan aset tadi baik terima kasih penjelasan Pak Nasir mestinya ini dijawab langsung oleh Pak Dirjen kalau andakan hadir statusnya seperti apa silakan Pak Fikar ada tiga pertanyaan yang pertama soal apakah undang-undang perampasan aset ini berlaku bagi individu dan korporasi atau perusahaan ya namanya undang-undang itu berlaku untuk semua subyek hukum nah subyek hukum di Indonesia itu adalah orang dan badan hukum nah badan hukum itu bisa korporasi bisa yayasan bisa semua organisasi yang berbadan hukum itu harus tunduk pada hukum pidana karena itu tadi subyek hukum pidana adalah orang dan korporasi eh orang dan subyek dan ya korporasi korporasi itu bisa macam-macam bentuknya ya termasuk yayasan itu yang pertama jadi tidak hanya orang yang bisa jadi tersangka yayasan perusahaan PT juga bisa jadi tersangka ya tersangka korupsi atau tersangka tindak pidana lainnya kalau tindak pidana penganiayaan pasti gak bisa ya karena perusahaan kecuali memang ada kebijakan perusahaan yang apa namanya memberitahkan kepada direkturnya mukulin orang dan itu tidak mungkin ya karena tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya oke itu saat ini jadi subjek hukum dari undang-undang perantasan aset ini adalah baik orang maupun korporasi jadi korporasi atau orang yang melakukan perampasan itu kan terminologi pidana sebenarnya ya kan di dalam di dalam kata perampasan itu ada 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 kata paksa sebenarnya ya kan mengambil secara paksa gitu kan jadi perampasan apa lebih lebih halusnya sitak mencita ya tapi lebih yang apa bahasa sehari-harinya jadi rampas gitu perampasan tapi sebenarnya mencita ya dalam bahasa hukum itu sebenarnya mencita ya mengambil dengan dasar putusan pengadilan atau dengan dasar proses hukum yang sedang jalan penyidikan atau penuntutan seperti itu nah jadi subjek hukumnya bisa harta individu bisa juga harta korporasi korporasi di dalamnya termasuk yayasan termasuk perusahaan dan sebagainya itu satu yang kedua bagaimana dengan harta yang di Singapur nah itu kan tadi ada pertanyaan begitu ya Singapur itu jadi harta itu tunduk pada tempat dimana dia berada ya hukumnya itu harta itu tunduk pada tempat dimana dia berada gitu jadi kalaupun umpamanya ada orang Indonesia punya aset di Singapur mungkin di Singapur ada ada peraturan juga yang membatasi kepemilikan aset ada juga ya jadi boleh kita punya disana modusnya kan bisa dua bisa nama sendiri bisa nama saudara yang ada di Singapur atau teman yang ada di Singapur kan bisa banyak sebenarnya ya modusnya nah tetapi itu tidak terjangkau oleh hukum Indonesia karena sudah di luar wilayah hukum berlakunya hukum Indonesia jadi yang di Singapur ya tunduk kepada hukum Singapur setahu saya Singapur itu membebaskan orang untuk kaya maksud saya sepanjang tidak dilakukan dengan kejahatan yang melawan hukum tidak ada pembatasan di Singapur ya jadi kalau kaya hidup dari Singapur Singapur makanya banyak orang Indonesia yang punya harta disana kalau diteliti katanya ya hampir 70% itu milik orang Indonesia aset di Singapur itu ya 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 oke terus yang kedua perampasan aset apa tadi pak pertanyaannya kedua itu oke pengertian penyitaan itu adalah bukan memiliki ya hanya membatasi pindah tangan hanya membatasi transaksi sebenarnya jadi kepemilikan itu tetap pada orang yang pemilik aset itu tetapi dengan adanya kasus pidana atau kasus berdata disita dia tidak bisa dipindah tangankan tidak bisa dijual belikan tidak bisa ditransaksikan menjadi jaminan kredit dan seterusnya pokoknya tidak tidak bisa dimanfaatkan ketika aset sudah ada dalam penguasaan proses hukum di penyitaan maka aset itu berhenti ininya apa namanya manfaatnya berhenti gitu dia tetap milik orang yang memiliki tetapi tidak bisa lagi ditransaksikan itu itu pengertian penyitaan ya nah kemudian ada tadi menyebut predi budiman ya ya apa namanya aset predi budiman ya secara keperdataan itu masih miliknya dia walaupun kejaksaan umpamanya penuntut umum dalam konteks penegakan hukum bahwa predi budiman itu korupsi atau apapun tindak pidananya maka disita oleh apa kejaksaan itu belum menjadi miliknya negara belum bisa dikatakan menjadi milik negara sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa aset itu disita untuk negara sampai ada itu dan putusannya harus punya kekuatan hukum tetap jadi masih lama itu kalau menurut saya masih di pengadilan negeri masih pengadilan tinggi masih makamah agung nah jadi kira-kira 8 tahun lagi baru bisa jadi milik negara kalau lihat kasusnya ya masih agak lama tetapi apa namanya penggunaannya pemampaatannya itu masih menjadi miliknya pemiliknya hanya dia tidak bisa memindah tangankan sita itu artinya sita itu membuat sebuah barang milik orang lain tidak bisa dipindah tangankan karena dia dalam konteks dia barang sitaan tetapi memampaatkan hasilnya itu masih boleh sebenarnya karena masih ada pola relasi kecuali itu hasil kejahatan ya pasti diberhentikan artinya dengan menggunakan aset itu kejahatannya terus berlangsung itu pasti oleh oleh siapa namanya oleh penegak hukum kejaksaan atau polisi itu pasti dihentikan ya tetapi kalau aset itu disita bukan dalam konteks kejahatannya itu masih bisa diusahakan rumah kita disita umpamanya masih bisa untuk apa disewakan masih bisa untuk tempat tinggal dan sebagainya tetapi dipindah tangankan kepemilikannya tidak bisa karena yang menjadi jaminan apa pembayaran hutang atau yang menjadi jaminan tindakan hukum kita adalah kepemilikannya itu terus yang kedua soal tadi Fredi Budiman sudah yang ketiga penyitaan Satgas BLBI dalam beberapa kerja kinerjanya oke Satgas atau apapun itu sebenarnya turunan dari lembaga yang punya kewenangan itu kan penegakan hukum itu kewenangannya penyidikan ada di polisi penuntutan ada di kejaksaan peradilan ada di pengadilan nah Satgas itu adanya kan di wilayah eksekutif ya artinya dia ada di wilayah penyidikan dan penuntutan jadi bisa jadi dicampur di dalam Satgas itu antara penyidik dan penuntut gitu tetapi ketika dia masuk kerana hukum ya tetap harus melalui penyidikan di kepolisian gitu ya di penyidik ya kebawa ke pengadilan ya harus diajukan oleh jaksa penuntut umum gitu tetapi Satgas itu bertugas ya apa namanya mencari atau memonitor adanya kejahatan-kejahatan di bidang-bidang tertentu namanya Satgas apa ya itu yang yang dicari tapi dia bukan penegak hukum sebenarnya tapi dia ad hoc tim ad hoc yang membantu penegak hukum untuk menegakkan hukum di bidang tertentu itu Satgas ya jadi bisa dibentuk Satgas apapun gitu ya Satgas macam-macam lah bisa gitu ya tapi itu tadi ya begitu masuk ke ranah hukum dia harus menyerahkan kepada penyidik penyidik nanti ya apa menyerahkan kepada penuntut dan seterusnya tetapi sebagai eksekutif sebagai penyidik ya dia boleh membentuk Satgas itu untuk menanggulangi kejahatan yang berlaku oke itu kemudian apakah penyitaan dan perampasan itu bisa ada dua ya kalau dalam transaksi keperdataan itu perdata itu umpamanya bank memberi kredit kepada perusahaan ya ada diperjanjikan namanya lembaganya parate eksekusi artinya tidak perlu pengadilan untuk mengeksekusi karena itu kesepakatan kalau saya tidak bayar kredit satu tahun maka dengan sendirinya bank berhak mengambil aset saya tanpa harus ada peradilan langsung bisa pindah ke pemilikannya langsung melalui perjanjian itu dibawa ke notaris bisa jadi langsung miliknya bank nah itu itu parate eksekusi namanya dan itu banyak ya di dalam terutama utang-utang atau piutang-piutang yang bersentuhan dengan pribadi-pribadi biasanya kapernya adalah parate eksekusi itu tetapi kalau dengan bank apa lebih banyak ya mereka harus lewat pengadilan juga eksekusinya walaupun tidak harus tidak harus pakai perkara ya jadi langsung eksekusi gitu ada nah itu biasanya pakai apa lembaga pengakuan hutang gross acte namanya jadi ketika orang meminjam uang ke bank dia langsung bikin gross acte saya ngaku berhutang sekian bila hutang saya mencapai jumlah sekian maka bank boleh mengeksekusi jaminan saya nah itu ada tuh perjanjian seperti itu di dalam perjanjian kredit ada nah itu yang untuk memudahkan bank apa namanya mengeksekusi hartanya yang tidak bisa dibayar oleh debitur tetapi meskipun begitu meskipun mekanisme hukum kita sudah memberikan apa namanya kemudahan seperti itu dalam praktek tetap saja pak debitur itu mengajukan apa namanya keberatan ke pengadilan akhirnya tidak jalan juga eksekusi karena ada perkara bantahan namanya ya ada perkara jalan lagi nah itulah sulitnya sistem hukum kita itu begitu gitu ya jadi yang sudah masihnya matang mentah lagi dibawa ke pengadilan ya dari nol lagi berdebat lagi tentang berapa hutangnya kemudian apa eksekusi itu apakah sesuai dengan yang diperjanjikan dan sebagainya mestinya kalau menurut saya harus ada ketegasan dari peradilan pengadilan ketika ada perjanjian parata eksekusi itu harus strik itu dilaksanakan di eksekusi karena itu adalah perjanjian antara para pihak kesepakatan dan perjanjian itu adalah hukum yang paling tinggi kesepakatan para pihak itu adalah hukum yang paling tinggi ketika dia ada pelanggaran maka itulah yang harus dilaksanakan nah susahnya itu tadi ketika dibawa ke pengadilan digugat pengadilan tidak berani mengeksekusi oh ada gugatan ada bantahan kasian kan pemilik modal atau si kreditur misalnya uangnya bisa jalan tapi harus berperkara di pengadilan tambah lagi hongkos dan sebagainya nah itu salah satu handy chap atau halangan-halangan yang ditemui dalam bisnis keuangan kemudian udah ya habis ya Pak oke ya Pak baik terima kasih luar biasa penjelasan dari dua narasumber kita sayang waktu sudah habis kita akhiri dialog kita dan kita akan berjumpa lagi dalam dialog forum legislasi pekan depan kerjasama koordinasi wartawan parlement dengan Biro Pemberitahan Depan dan TV Parlement dan rekan-rekan wartawan semuanya saya ucapkan terima kasih pada Pak Nasir Pak Fikar dan saya Peridu Batari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Pemirsa TV Parlement masih menyaksikan TV Parlement dan tadi kita sudah menyaksikan bagaimana diskusi forum legislasi terkait dengan urgensi RUU perampasan aset tindak pidada dan di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI yaitu Bapak Nasir Zamil dari fraksi PKS Pak ya baik Pak tadi kita sudah mendengarkan diskusi nah tadi ini kan kita langsung aja bertanya ini RUU ini kan sudah sejak lama ya Pak dari tahun 2008 tadi juga Bapak mengatakan bahwa perjalanannya RUU itu sangat lambat seperti siput kemudian apa sih Pak yang menjadi faktor lambatnya pembesaran RUU ini iya bisa jadi faktor keterlambatan itu soal kekhawatiran ada komplikasi hukum dalam penerapannya sebab selama ini memang sudah ada penegakan hukum melalui instrumen undang-undang terkait bagaimana negara mencegah dan menyelamatkan bahkan mengambil aset-aset dari kejahatan ya baik itu kejahatan khusus maupun kejahatan umum kekhawatiran ini tentu bisa dipahami ya karena jangan sampai kemudian peranata hukum berupa perampasan aset ini itu nanti tidak sejalan dengan katakanlah undang-undang tppu ya kemudian juga norma yang mengatur tentang pembuktian terbalik tersebut tapi saya berharap agar pemerintah bisa segera ya membahasnya bersama DPR agar kemudian ada titik terang ya ada titik terang seperti apa sebenarnya kita menginginkan seperti apa sebenarnya arah dari rancangan undang-undang ini jadi jangan sampai kemudian ada kebingungan di tengah publik terkait dengan nasib rancangan undang-undang perampasan aset ini jadi kita mendorong pemerintah dan juga DPR untuk segera membahas bagaimana nanti perjalanannya itu kan bisa kita lihat yang pasti jangan sampai rakyat kemudian bertanya-tanya dan kemudian sedikit bingung terkait dengan apa sebenarnya yang dimaksud oleh negara ini soal perampasan aset itu tadi ada yang menarik Bapak mengatakan bahwa orang-orang yang punya aset adalah orang-orang yang punya kuasa nah kekuasaan dengan aset ini ibarat mata uang yang tidak dapat dipisahkan apakah melornya RU ini akan menjadi kekhawatiran untuk menjadi senjata pekantuan iya itu sesuatu yang gak bisa dibantah dalam pandangan saya bahwa orang yang punya kuasa itu biasanya punya aset makin besar kekuasaannya makin besar potensi kepemilikan asetnya oleh karena itu dalam kekuasaan itu kan cenderung terjadi penyalahgunaan sehingga itu berbuntut terjadi juga upaya untuk mendapatkan aset ya tanpa melalui satu cara yang sah nah karena itu dalam pandangan saya bisa saja bahwa orang yang punya kuasa dan kekuasaan itu cenderung korup mereka sedikit was-was ya dengan rancangan undang-undang ini apakah kemudian ini berkorelasi dengan lambatnya pembahasan rancangan undang-undang ini saya tidak sampai ke situ tapi saya hanya ingin membangun prolog bahwa yang punya aset adalah orang yang punya kuasa saat ini kan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi ini belum optimal Pak ya dimana kerugian negara sangat besar sementara yang bisa dipulihkan sangat kecil nah apakah RUU ini nantinya akan ampuh memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jerak kepada para korup sebenarnya korupsi itu memang kejahatan yang tersembunyi korupsi itu kejahatan yang sulit pembuktiannya dan itu sebabnya dalam merancangan dalam undang-undang pengalian tipikor kita memberikan waktu kepada pengadilan tingkat pertama tingkat banding dan tingkat kasasi dalam konteks mereka memeriksa dan mengadili ya perkara-perkara tidak binana korupsi nah karena itu berkorelasi juga bagaimana kita menyelamatkan aset karena dia tersembunyi ya karena korupsi ini adalah kejahatan yang tersembunyi maka aset-asetnya juga tersembunyi ya sehingga sulit dilacak makanya saya katakan tadi ada instrumen TPPU ya tindak pidana pencucian uang ada norma yang mengatur soal pembuktian terbalik ya dan kita harapkan memang rancangan undang-undang perampasan aset itu juga paralel ya berdan selaras ya dengan upaya-upaya ya mengembalikan ya mendapatkan kembali aset-aset negara yang diambil oleh para pelaku kejahatan tersebut terakhir Pak terakhir Pak berarti itu artinya ketika RUI misalnya disakar itu akan berlaku juga untuk para korupter yang berlaku ya bisa saja ya namanya kan cita-cita keinginan ya meskipun selama ini kan kita juga kadang-kadang ada jurang antara keinginan dan harapan atau dengan kenyataan kan kita buat undang-undang ini tapi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan dan paling tidak ya kita punya instrumen hukum ya untuk menjaga dan kemudian mengembalikan negara berwibawa dari aset-aset yang tidak jelas sejunturungannya dan aset-aset yang di diambil oleh pelaku-pelaku kejahatan dan itu bagi saya sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar baik demikian pemirsa diskusi forum legislasi kali ini saya Fidelan Onilah dan seluruh kru TVR Parmen yang bertugas pamit untuk diri sampai jumpa di diskusi forum legislasi berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati